Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos, saya sekarang akan menjelaskan Penyebab kegagalan okulasi oleh para pemula bos ya Yang pertama kita pastikan itu batang bawah ini bos ya Ini harus sehat bos ya Batang bawahnya ini harus sehat bos ya Kalau sehat, dia biasanya disini banyak kambiumnya Daunnya segar-segar bos ya Seperti ini bos ya, ini sehat Yang kedua yaitu masalah entres bos ya Saya sarankan jangan mencari entres yang panjang kayak gini bos ya Biasanya kalau panjang kayak gini Ini kemungkinan besar nanti waktu kita mengambil entres atau menali Itu gampang patah ini bos ya Terus jangan pula yang terlalu tua bos ya Seperti ini bos ya Terlalu tua kayak gini Nantipun dia kemungkinan berhasil Tapi lama bos ya Terus saya sarankan entres itu yang bagus itu yang seperti ini bos ya Ini Dia gak terlalu panjang Dia juga tidak terlalu tua ini bos ya Ini bos ya Lihat bos ya Ini antres yang bagus ini bos ya Atau seperti ini bos ya Terus yang ketiga yaitu peralatan bos ya Jangan memakai apa namanya Pisau yang bekas misalnya bekas dari dapur bos ya Saya sarankan untuk memakai silet aja bos ya Silet stand list seperti ini Ini lebih bagus ini bos Tahan lama Lebih bagus ini Jangan memakai silet yang hitam bos ya Itu gampang karatan Atau memakai Carter Carter itu kemungkinan besar cuma 1-2 kali pakai bos ya Habis itu udah karatan gak bisa lagi dipakai Terus yang nomor 4 itu Penyayatan batang bawahnya bos ya Itu harus terlihat kayunya Oh iya tapi sebelum kita menyayat Kita bersihkan dulu ininya bos ya Boleh kita pakai tangan Boleh kita pakai daun bos ya Langsung kita sayat Dari atas ke bawah bos ya Boleh dari bawah ke atas juga boleh Seperti ini bos 1 Kalau kurang lebar bisa kita tambah sebelah gini bos ya Nah gini Langsung kita pegang kita tarik bos ya Kita tarik begini bos ya Kita tarik begini bos ya Nah Jika di dalam Ini ada Serat-seratnya Kita harus membuangnya bos ya Jangan sampai ada Seperti ini kita wajib membuang bos Tapi Yang bagian dalam Jangan sampai terkena tangan bos ya Oke udah seperti ini Kita cek serat-seratnya Masih ada apa enggak Kalau masih ada kita wajib membuangnya seperti ini bos ya Nah seperti ini Kita potong disini Kita turahin untuk Menahan Mata tunasnya nanti bos ya Nah Sekini aja bos ya Kalau di dalam ini masih ada seratnya Atau kotoran dari atas ke bawah Ini kita harus bersihkan bos Terus yang nomor 5 itu Pengambilan mata tunasnya bos ya Saya sarankan Untuk pemula Untuk latihan dulu bos ya Ngarik mata tunas yang banyak Khusus untuk belajar Mengambil mata tunasnya Di video saya Sebelumnya Udah ada bos ya Cara pengambilan mata tunas Okulasi bos ya Oke kita sayat mata tunasnya bos ya Disini bos ya Kita iris kayak gini Lurus Terus sebelahnya Gini Kita potong Kita potong sini bos ya Kira-kira Kira-kira Nanti masuk Ke Sininya bos ya Terus kita potong bawahnya juga bos ya Seperti ini bos ya Nah Ini Jangan dihabisin Motongnya ya Saya sarankan Nah Seginilah batasnya bos ya Untuk pegangan bos ya Nah Seperti ini bos ya Kita pegang kayak gini kan Nah ini kita Koyang-koyang Nah Seperti ini bos ya Nah ini Yang ada serat Seperti ini bos ya Ini jangan sampai nempel disini bos ya Kalau nempel disini Nanti susah juga jadinya Oke udah seperti ini bos Kita coba masukkan bos ya Ingat jangan sampai terkena telapak tangan nih bos ya Ini Sama ini Sudah kita masukkan bos ya Nah Nah kalau udah masukkan kayak gini Baru kita potong ininya bos ya Pegangan kita tadi bos ya Kalau sudah seperti ini Penyebab kegagalan selanjutnya Yang nomor berapa tadi bos ya Tadi nomor 5 Sekarang nomor 6 itu Cara pengikatannya bos ya Saya hanya menggunakan plastik es Plastik es liyin-lin Yang sudah saya belah bos ya Cara pengikatannya Seperti ini bos ya Ini Kita pegang Kita tarik gini bos ya Kita puter Nah seperti ini Ini udah ada Kunci Udah ada mengunci sini bos ya Ini udah terkunci insyaallah Kita Naikkan ke atas Ini gak usah Kenceng-kenceng Sekali bos ya Kira-kira kuat gitu aja bos ya Nanti kalau kenceng Kalau Entresnya ini pecah Ini gak bakalan jadi bos ya Gak bakalan jadi Kalau entresnya Kalau entres Ini pecah bos ya Gak bakalan jadi Seperti ini bos ya Terus kita naik ke atas bos ya Nah ini kita tutup bos ya Jangan sampai ini Kekenceng Nah ini patah tunasnya bos ya Kita ikat seperti ini Nah kayak gini Kita posisinya naik ke atas bos ya Nalinya bos ya Nah seperti ini Kita pegang ini Kita tarik ke atas gini bos ya Set Nah Ini udah aman bos ya Udah seperti ini Kita Ngikutnya Apa namanya Ngelipatnya ini bos ya Ke atasnya ini Di atas mata tunasnya ini bos ya Jangan sampai pas mata tunas Kalau Pas mata tunas Nanti kemungkinan besar patah bos ya Di atasnya bos ya Nah seperti ini nih Nih Udah Kita tarik kayak gini Nah kita naik ke atas bos ya Nah ini untuk mengunci kita tarik Kita pintar kayak gini bos ya Hampir kecil bos ya Nah seperti ini bos ya Langsung kita Kasih untuk lubang Kita pegang kayak gini bos Kita masukkan seperti ini bos ya Nah Oke setelah kayak gini Ini kita pegang ini bos ya Nah langsung kita tarik kayak gini bos Ini udah Terkunci bos ya Boleh satu kali nguncinya Boleh dua kali Nah kalau sudah seperti ini Kita rapikan bos ya Ini masih ada lagi penyebab kegagalan Yang nomor Nomor berapa tadi nomor 6 Sekarang nomor 7 Nomor 7 yaitu Yang tidak disangka-sangka bos ya Itu semut bos Semut biasanya paling suka Nanti ngerogotin plastiknya ini bos ya Ini yang kita Kita tidak pernah sangka-sangka bos ya Semut itu salah satu penyebab Gaganya Okulasi kita bos ya Kalau pengen aman Kalau pengen aman Nah Bawahnya ini Kalau waktu kita menyiram Kita kasih Regen atau apa bos ya Di bawahnya ini Menyiramnya nanti Biar semut tidak Naik ke atas nanti bos Ini sesuatu penyebab kegagalan Yang tidak pernah kita sangka-sangka bos ya Ini kan kalau ada semut Yang ngerogotin ini Kemungkinan besar kan nanti air Masuk ke sini bos ya Langsung ini menghitam Terus gagal Terus yang terlahir itu Media tanahnya bos ya Ini harus Dikondisikan lembab Jangan juga terlalu basah bos ya Kalau misalnya pas musim hujan Intensitas hujannya tinggi Kalau ini terlihat basah Kita tutup pakai plastik Tidak apa-apa bos ya Kita tutup pakai plastik Tali sini Kita tutup Kalau pas Hujannya tinggi bos ya Yang penting keadaan tanahnya lembab Jangan juga sampai kekeringan bos ya Kalau kekeringan pun nanti Tidak bakalan jadi bos ya Kalau medianya kering Terus taruh tempat yang panas bos ya Posisikan Taruh tempat yang panas Kalau okulasi Sambung sisip itu wajib Di tempat yang panas Oke bos Terima kasih ya Cuma itulah yang saya bisa bos ya Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya